Puncak arus balik mudik 2022 terjadi pada Sabtu 7 Mei 2022 siang di Tol Madiopuro, Kota Malang. Kendaraan yang melintas di gerbang Tol Madiopuro mulai melandai, baik yang keluar maupun masuk melalui eksit Tol Madiopuro. Terkait situasi terkini di sana, akan dilaporkan langsung oleh rekan Purwanto, reporter dari Tribun Jatim yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Oke, selamat siang, Tribunan. Kali ini saya akan menyampaikan puncak arus balik di Malang, tepatnya di pintu gerbang eksit Tol Madiopuro, Kota Malang. Nampak pantauan arus lalu lintas sudah mulai lengang ketimbang satu atau dua hari yang lalu. Kali ini tampak dari pantauan kami di gerbang pintu Tol Madiopuro, juga nampak petugas juga berjaga di pintu eksit Tol. Terjadi sedikit kepadatan namun tidak panjang, ya ini kendaraan yang akan keluar dari arah Malang menuju eksit Tol Madiopuro. Sebaliknya, kendaraan yang masuk ke Malang sedikit mulai lengang. PT. Jasa Marga sendiri merilis memprediksi puncak arus balik lebaran di Tol Malang-Pandaan terjadi pada tanggal 6 hingga 8 Mei besok. Dari pantauan kami, sejauh ini di eksit Tol Madiopuro, kendaraan yang melintas sendiri didominasi oleh Plat W, Plat L, atau wilayah Sidoarjo hingga Surabaya Raya. Sedangkan untuk jalur wisata yang melalui eksit Tol Madiopuro, terjadi kemarin puncaknya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!